Edisi Bebenang Kontrakan 3 Petak Sederhana Assalamualaikum Bapak Awal Hari ini Begini nih jadinya kalau habis masak itu gak diberesin lagi Jangan ditiru ya guys Sebenernya tadi tuh habis masak aku langsung mau beresin Cuma karena lagi males banget jadi aku tinggalin aja lah Ya hidup jangan dibikin ribet bun Kalau misalnya lagi capek ya ditinggalin aja gak apa-apa Soalnya gak ada yang mau marah juga kan Tapi biasanya aku tuh kalau sudah masak langsung diberesin kok Cuman ya itu perasaan udah dicuci Nanti ada-ada aja lagi nanti piringnya kotor Jadi yaudahlah aku tinggalin aja Dan nantinya bisa sekalian nyucinya Dan juga kebetulan aku tuh belum ada stok konten Jadi gak apa-apalah hari ini aku mau bikin konten beres-beres Eh gak berasa ini piring aku udah kelar aja Nah lanjut aku mau pindahin dulu ke atas mesin cuci ini Soalnya habis ini aku mau bersihin kompor dulu Sama bersihin dinding-dinding dan meja dapur Sebenernya kompor ini tuh gak terlalu kotor ya bun Karena 2 hari yang lalu tuh udah aku bersihkan Cuman ya karena aku tadi kan masaknya yang goreng-goreng Jadi nyiprat-nyiprat gitu minyaknya Kalau gak kita bersihkan ya dia bakalan bergerak Supaya kompornya ini tuh kinclong Aku tadi kasih sabun juga ya bun Sekarang kita beralih ke meja yang satunya Jangan lupa kita angkat-angkat dulu semua barang-barang yang ada disini Soalnya aku tuh kalau ngelap biasanya gak pernah aku angkat-angkat bun Karena memang gak terlalu kotor juga sih Oh ya silahin lah, silahin lah sebelum aku ini tuh kalau Ya begitulah emak-emak ini Sok-soan berani-berani eh gak taunya pas udah melompat Itu malah teriak-teriak gak jelas Pokoknya aku tuh paling takut banget bun Kalau misalnya ngelihat ada hewan yang suka lompat-lompat kayak gini Misalnya kayak cicak terus kecoak Sama satu lagi tuh si Siti Sekarang kita lanjut lagi ya Ini aku mau bersihin dulu meja wastafel Sebelumnya tadi aku udah angkat-angkatin barang yang ada disini Biar lebih leluasa membersihkan mejanya Tuh kan udah kinclong lagi deh Jangan lupa setelah kinclong ini kita kembalikan lagi Barang-barang yang ada disini Alhamdulillah udah kelar beres-beres di bagian dapur Dan ini dia hasil beberes aku di dapur Oke setelah beres-beres di meja dapur Ini lanjut aku mau sapu-sapu dulu Dimulai dari dapur ya bun Jangan lupa untuk dibawa kolong-kolong sini Mau aku bersihkan juga Karena ini tuh lumayan banget debunya Maklum aja ya bun Disini tuh masih banyak galon-galon Karena memang ada beberapa barang aku Yang gak aku pake ditaruh disitu Aku tuh sempet ada pikiran juga Mau beli kayak gordin kolong dapur gitu Cuman karena budgetnya itu belum ada Jadi kayak masih sayang-sayang gitu loh mau co Seperti biasa aku tuh kalau mau co itu Suka mikir-mikir sampai 10 kali Setelah selesai sesapuan di dapur Ini lanjut aku mau sapu yang di bagian depan Oh ya BTW gak terasa ya bun Aku udah 1 bulan tinggal di kontrakan ini Capeknya aja belum ilang sampai sekarang Eh tau-taunya udah 1 bulan aja Semoga aja ini tuh kontrakan terakhir ya bun Karena males banget Mau pindah-pindahan lagi Dan yang pasti bukan capek pindahannya aja bun Tapi nyarinya itu loh susah banget Kita yang udah prepare 1 bulan aja Masih susah nih nyarinya Apalagi buat kalian yang sudah pernah merantau di Jakarta Pasti paham banget ya Gimana ya maksud aku Makin kita tinggal di kota Maka semakin mahal juga harganya Dan semakin kecil juga petakannya Bener gak bun Makanya bener-bener lama Mau milih yang pas Dan yang sesuai dengan budget kita Belum lagi kebutuhan sehari-hari Oke sekarang kita lanjut lagi ke video Nah aku tuh lagi ngepel ya bun Itu sebenernya kontrakan 3 petak ya bun Cuman karena lebih kecil di kamarnya Jadi yang di luarnya tuh kayak lebih luas gitu Oke mungkin sampai disini dulu video aku kali ini Terima kasih banyak buat yang sudah nonton Dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya Bye